jumpa lagi teman-teman kita akan membahas kali ini yaitu tutorial membuat banner ramadhan menggunakan Corel Draw ini adalah versi Corel Draw dari yang pertama nanti kita akan bagikan file-nya cara downloadnya ada durasi ketiga menit kita langsung saja pada tutorialnya Oke teman-teman seperti biasa kita buat dulu saja file baru di sini untuk di Corel Draw sementara kita buat dulu dengan satuan cm kita ambil saja teman-teman untuk lebarnya 30 ke 10 saja ya nanti untuk satuan lebih besarnya teman-teman bisa menggunakan 3 meter ke 1 meter atau dimensi yang lainnya juga boleh Oke kalau sudah kita tekan Oke saja setelah itu teman-teman silahkan diklik dua kali pada retangle tool seperti itu ya Jadi kita sudah punya satu buah retangle tool kalau sudah teman-teman silahkan dibuat satu buah ellipse tool ya seperti ini di tekan kontrolnya biar lingkarannya sempurna seperti itu terus kita atur dulu disini kurang lebih bentuknya seperti ini ya agak besaran Oke kalau sudah teman-teman silahkan di drag ke bawah lalu di duplikat Iya seperti ini dan sebentar kita drag ke bawah di duplikatnya saat terakhirnya di tekan klik kanan ya seperti itu Oke teman-teman kalau sudah seperti ini kita atur klik dulu bagian ini lebih kecil lalu di seleksi dulu kita ditarik sebelah kiri ya jadi satu perempatnya itu nanti kita akan gunakan untuk foto ya Oke kalau sudah bentuknya seperti ini teman-teman sekarang kita gunakan ada Smartpill ya di sini kita pilih saja satu ini untuk frame untuk foto nanti ya ini selanjutnya yang di luar kita di seleksi saja di drag seperti itu lalu kita gunakan unit atau well ya di sini namanya jadi pada bagiannya di di akhirnya kita punya satu buah frame untuk foto nanti dan satu buah background di sini untuk eh apa namanya untuk teksnya atau deskripsinya Oke kita rapihkan dulu kalau ingin dirasa kurang lebar ya teman-teman bisa dinaikkan dulu ke atas order ini sudah di atas ya asalnya di bawah ini bisa keataskan caranya order to front page ya ini naikkan teman-teman pada bagiannya Oh sebentar ini detangle tool yang pertama ya ini yang kedua jadi ini yang dinaik mendapatkan file silahkan klik halaman link download yang ada di deskripsi setelah itu nanti teman-teman akan dibawa kepada halaman blog cari tombol download biasanya paling bawah ketika diklik nanti akan langsung dibawa ke Google Drive silahkan di download dan selamat Anda bisa mendapatkan file desainnya secara gratis tentu dengan dibaca ketentuan dalam pemakaiannya akan order to front page kita geser ke sebelah kanan juga bisa seterusnya gunakan set tool ya di sini kita tinggal drag ke belakang itu cara memperbesarnya untuk frame nya selanjutnya teman-teman kita buat dulu satu buah gradasi ya di bagian sebelah kanan disini yang ini kita kasih warna putih saja dulu yang ini kita beri gradasi menggunakan interactive tool pada bagian bawah ini kita bisa drag saja seperti itu warnanya kita pilih warna biru ya di sini biru tua ya kurang lebih bentuk warnanya disini ini juga sama teman-teman ini bisa diklik saja ya dua kali disini sebentar kita klik dua kali pada tanda garisnya seperti itu ini di drag ke bagian bawah Oke dan untuk warnanya bisa disesuaikan kita disesuaikan kita rapihkan dulu ini warna yang depannya warna birunya kita pilih yang lebih gelap ya kita turunkan saja seperti itu terus untuk ini juga sama kita turunkan Oke ya kurang lebih nanti warnanya seperti ini ya teman-teman untuk warna birunya Oke selanjutnya kita masuk ke dalam pembuatan untuk eh disini untuk garis emasnya ya kita duplikat dulu atau kita juga bisa membuat dengan kontur ya disini ada kontur terus kita drag Oke seperti itu ini gambar diluarnya bisa kelihatan teman-teman kita klik kanan dulu lalu kita break ya ini setelah di break selanjutnya yang ini kita ganti warnanya menjadi warna emas ya untuk warna emas kita bisa gunakan seperti yang tadi ya jadi tinggal di drag saja warnanya disini kita bisa pilih biasanya warna emas itu warna coklat ya ininya coklat terus di tengahnya kita bisa beri warna coklat tapi yang lebih terang ya Oke kita cek dulu teman-teman Oke Oh sebentar di drag ini warnanya masih di warna kuning Oke kita turunkan ke bawah lebih terang lagi Iya kira-kira seperti ini untuk warnanya dan untuk bagian tengahnya disini kita bisa klik saja dua kali ya Oke dan diturunkan ke bagian bawah atau pada bagian ini kita bisa menggunakan airdropper terus di klik pada bagian yang lain warna yang mau diikuti yang kurang lebih sama ya teman-teman Oke kita drag saja iya seperti itu jadi itu untuk membuat warna emasnya nanti teman-teman bisa dipareasikan lagi ya untuk warna emasnya ini outletnya kita hilangkan dulu di klik kanan pada tanda X Oke kalau sudah teman-teman sekarang kita ke pada warna emas ini kita buat ya jadi jangan keluar seperti ini kita klik dua kali saja diri tinggal ini jadi ada teman-teman di bagian belakang kalau kita seperti yang tadi ya seperti yang pertama kita klik dua kali diri tinggal ini sudah ada bisa dilihat terus gunakan selection tool dan dipilih disini ada intersect ya jadi bagian luarnya kita buang warna emasnya tetap ada seperti itu oke selanjutnya teman-teman tinggal kita beri warna dulu disini untuk bayangannya bisa menggunakan drop shadow ya di sini ada drop shadow terus kita drag saja seperti itu warnanya kita ganti menjadi warna putih terus settingnya ambil di normal ya supaya putihnya itu tidak multiply karena kalau multiply itu warna putih menjadi hilang ya dipilih normalnya saja Oke seperti itu selanjutnya kita buat satu buah peternya teman-teman menggunakan eh persegi empat seperti ini kita buat saja kita kasih untuk ketebalannya satu dulu setelah itu kita dirotasikan teman-teman di tekan ya control lalu klik kanan oke ini untuk pertama dan kita eh ubah ini menjadi outline nya convert to object ya ini sudah menjadi objek teman-teman seperti ini terus kita well ya kita gabungkan lalu kita duplikat diturunkan dulu diperkecil dulu seperti ini terus kita klik kanan ya seperti itu selanjutnya di bagian tengah kita buat segi 10 mungkin ya menggunakan poligon teman-teman bisa didrag kalau di coreldraw ini lebih mudah kita tambahkan disini jumlahnya ada 10 terus pada bagian tengahnya disini bisa kita atur ya untuk lengkungannya seperti itu selanjutnya disini kita tinggal kasih dulu untuk isinya kita bisa menggunakan isinya kita bisa menggunakan warna dicuri saja dari selanjutnya dimasukkan saja oke ini untuk pembuatannya teman-teman pada bagian tengahnya yang ini kita isi file dan untuk outline nya kita dihilangkan oke jadi ini semua bentuknya adalah file ya kita tekan C kita tekan E supaya sama oke setelah itu kita tinggal kasih dulu untuk isinya kita bisa menggunakan warna dicuri saja dari sini menggunakan interaktif tool terus ada copy ya di sini ada copy fill terus dipilih Oke bisa dilihat teman-teman ini warnanya sudah berbeda ya ini supaya sama teman-teman bisa di grup ya bisa di grup seperti itu terus dipilih interaktif tool kembali ketika di drag ini jadi satu kesatuan Oke kalau sudah teman-teman sekarang kita buat patternnya caranya disini kita ukurkan dulu mau sebesar apa bentuk pattern yang akan kita isi ya Oke selanjutnya pada bagian ini kita drag saja ke sebelah kanan ya kita bisa menggunakan move tool atau kita bisa mendrag juga tetapi kalau di drag di Corel draw itu harus pas ya seperti ini itu jadi teman-teman bisa dilihat sebentar kita lihat dulu diperbesar supaya mudah kita geser ke kanan tetepkan sip ya dipaskan saja seperti itu lalu di akhirnya diklik kanan Oke jadi ini sudah sama selanjutnya kita perbanyak dengan menggunakan ctrl D ya ada notip ya di sini oke sebentar ini jangan tertunda ya jadi setelah di drag harus langsung di duplikat di ctrl D seperti yang tadi atau ctrl R juga bisa di repeat ya kita coba ulangi disini kita ctrl D lalu kita emas saya kita drag lalu di ctrl D ya seperti itu tinggal diulangi sampai mengisi pada bagian background untuk panjangnya ini bisa kita grup saja dan untuk interactive toolnya bisa kita di drag seperti itu Oh maaf ini harusnya ini ya bukan yang barusan yang barusan adalah eh transparan tool ya Oke ke bagian bawah juga sama teman-teman kita turunkan lalu kita dipaskan dulu ya di sini lalu kita klik kanan Oke jangan ditunda langsung ctrl D sampai ada di bagian bawah Oke seperti itu kalau sudah yang ini semuanya di grup seperti itu ctrl G saja lalu kita perkecil teman-teman disesuaikan Oh sebentar ini terambil ya untuk bagian belakangnya jadi jangan terambil kita ambil saja yang pattern Oke seperti itu kita grup disini teman-teman belum terlihat untuk patternnya kita mainkan untuk di interaktif toolnya disini ada notif ya terlalu banyak objek yang diseleksi jadi kita bisa gabungkan saja teman-teman kalau terlalu banyak berarti caranya kita ungroup all dulu ya seperti ini terus kita ambil combine ya jangan diambil grup kalau diambil grup untuk gradasinya tidak bisa digunakan kalau di combine itu jadi bisa digunakan karena jadi satu kesatuan ya satu kesatuan objek kalau tadi jadi satu kesatuan grup ya jadi objeknya masih terpisah hanya di grup kalau disini menggunakan combine itu jadi satu kesatuan ya seperti itu Oke kita bisa gradasikan sekarang kita drag saja seperti itu bisa dicek teman-teman disini kita naikkan dulu ya klik kanan lalu ada order dan to prone ya kalau belum terlihat ini bisa dimainkan untuk gradasinya supaya warnanya lebih kontras ini bisa ditarik ke bagian atas seperti itu Oke bisa dilihat teman-teman ini sudah ada ya sudah bisa dilihat selanjutnya kita akan power clip ya bagian yang ini yang depan kita duplikat dulu Ctrl C Ctrl V seperti itu lalu untuk pattern kita klik kanan lalu power clip oke ini sudah masuk teman-teman untuk power clipnya kalau mau dirapihkan bisa di edit power clip seperti itu kalau mau dirapihkan Oke kita rapihkan dulu sedikit dan kita finish tinggal kita turunkan ke bawah yang ini dua-duanya ya di seleksi saja lalu kita order dan to backpage oke selanjutnya kita masukkan untuk modelnya disini saya masukkan modelnya dari unplash ya teman-teman kita masukkan dulu ke dalam list maksud saya Corel draw nya klik kanan lalu di sini lalu edit fit ya disini ada fit proportionally Oke nanti teman-teman bisa digeser-geser lah untuk fotonya selanjutnya tinggal kita masukkan untuk deskripsi nya teman-teman bisa dimasukkan disini menggunakan text tool diisi saja seperti itu dan supaya tidak lama ya saya sudah siapkan disini teman-teman dengan icon social media nya disini deskripsi nya tinggal ditulis kita coba dulu kita atur dulu ya warnanya sebentar ini kita ungroup dulu untuk bagian atasnya disini kita isi warna putih dan untuk ini juga sama warna putih ini untuk text nya ya tapi warna putih dan untuk dapatkan sekarang kita beri sedikit tombol seperti itu terus kita buat jadi tumpul bagian belakangnya outline nya kita hilangkan ya disini warnanya teman-teman bisa ngikut ya ke bagian belakang saja bisa menggunakan interactive tool atau bisa dipilih disini interactive tool kita copy fill lalu kita pilih bagian belakang untuk tulisannya supaya sama saja ya oke kita naikkan ke atas dengan control home kita seleksi keduanya tekan C tekan E oke disini ini untuk eh tombolnya selanjutnya merhaban ya Ramadan disini saya menggunakan pon pacipico ya itu dari Google pon teman-teman bisa di download dan ini sudah dirubah menjadi outline ya karena filenya itu berasal dari ilustrator teman-teman jadi saya sudah berubahnya tapi sama saja ini tinggal di copy fill saja interactive tool copy fill pilih yang warna emas kalau yang ini sedikit ya jadi tinggal kita grup saja seperti itu lalu kita drag oke supaya warnanya itu jadi satu kesatuan yaitu untuk menggunakan grup selanjutnya di bagian atas disini ada pernak-pernak bintang teman-teman caranya hampir sama seperti yang tadi kita bisa menggunakan start tool ya lalu kita drag saja seperti ini di tekan control kita ambil warna emasnya dari interactive tool terus copy dan dipilih warna emasnya setelah itu teman-teman disini kita dipotong ya untuk eh bagian bintangnya kita drag saja menggunakan to point line dipilih terus kita tekan c ya lalu kita tekan trim disini di bagian atas setelah dipilih keduanya oke lalu kita break ya di break itu jadi berpisah seperti itu seperti yang pertama ini kita hilangkan untuk outline-nya dan untuk gambar disini gradasinya kita gunakan kembali dan kita beri yang berlawanan ya jadi supaya terlihat saja seperti itu untuk gradasinya oke selanjutnya teman-teman kita perkecil dulu untuk bintangnya iya lalu kita buat satu buah garis dengan putus-putus masih dengan warna emas ya di sini caranya teman-teman ini kita grup dulu kita buat sama yang tadi ya to point line seperti itu terus untuk outline-nya sebentar kita masuk dulu ke objek properties kita atur dulu di sini ya untuk style-nya disini ada putus-putus seperti itu dan ini masih ada file-nya ya supaya kelihatan teman-teman kita kasih dulu warna putih disini ketebalannya boleh diisi satu untuk style-nya kita pilih drop saja maksud saya round ya disini juga untuk ketebalannya atau teman-teman juga bisa memilih untuk eh titik-titiknya ya teman-teman sebentar ini kita simpan dulu disini biarkan tetap dengan warna putih ini nanti kita akan berubah ya kita buat dulu warnanya disini warna emas dengan masih yang sama ya yang tadi kita pilih dulu oke kita hilangkan untuk outline-nya oke teman-teman sekarang kita simpan dulu disini ya kita pilih ketiga-tiganya lalu tekan C oke sebelum diubah si garisnya yang ini kita ganti dulu maksud saya kita duplikat dulu ya oke disini kita klik kanan ini kita keatas kan diklik saja dua kali seperti itu terus bagian yang kedua yang ketiga maksud saya bisa ngambil dari yang pertama ya jadi tinggal kita drag lalu kita digeser dan diklik kanan ya seperti itu eh pada bagian ini pada bagian garis putus-putus ini kita ubah ya disini menjadi objek ya pada outline convert outline to object terus kita pilih interactive tool dan copy-pill ya seperti yang tadi saja itu sama saja ya teman-teman tinggal kita di drag saja oke sekarang tinggal di seleksi untuk ketiga-tiganya selanjutnya tinggal kita di duplikat saja di drag seperti itu ctrl-g kita drag ke sebelah kanan lalu di klik kanan oke tinggal kita rapikan saja sedikit-sedikit teman-teman iya seperti itu ini untuk dapatkan sekarangnya tombolnya ya oke sepertinya itu dulu untuk tutorial kali ini silahkan yang mau file-nya bisa di download di durasi ketiga menit not ya pada tutorial kali ini mungkin ada warna emas yang kurang identik ya tetapi pada dasarnya warna emas seperti itu cuman ada warna yang lebih terang lagi ada yang dominan kecoklat gitu kan atau ada yang lebih cerah tapi kurang lebih teman-teman pembuatannya seperti ini untuk warna dan yang lainnya nanti bisa disesuaikan saja dan dapatkan file-nya Insyaallah yang kita bagikan adalah yang ada di thumbnail video ini mudah-mudahan bermanfaat mohon maaf dengan segala kekurangannya barangkali ada hal yang terlewat atau ada gambar yang tidak sesuai mudah-mudahan ini bisa menjadi ke manfaat bagi teman-teman dan saya juga terima kasih salam belajar Nesya channel